Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Daphne Cooking Time Sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, and comment Halo sahabat CRD, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya Banyak rezekinya dan bahagia bersama keluarga di rumah Sahabat CRD, ada yang tahu gak ini makanan apa? Makanan ini makanannya khas Palembang Makanan ini namanya Jelimpungan Salah satu makanan khas Palembang Yuk tonton videonya, biar tahu Tera membuatnya Untuk detail resepnya bisa juga dilihat di kolom deskripsi ya Sahabat CRD Pertama Pertama Kita akan membuat biji celimpungannya dulu ya Ini ikan yang saya gunakan adalah ikan tenggiri Yang saya beli di salah satu toko online Nanti akan saya share nama tokonya ya Jenis ikan midnight Jenis ikan tenggiri yang saya gunakan ini jenis ikan jantan ya Jadi dagingnya sedikit alot Kita tambahkan garam dan garam gurihnya Lalu masukkan juga air Lalu aduk rata Oh ya sahabat CED Nanti di kolom deskripsi Akan saya jelaskan Cara memilih ikan tenggiri Yang Baik untuk pempe Ataupun bikin tewan Apakah itu harus berjenis jantan Maupun betina Selanjutnya saya Mengaduk dengan menggunakan tangan Sahabat CED Karena kalau dengan tangan Bisa lebih mengaduk Ikannya agar lebih Menyatu dengan garam dan air Sampai Adonan ikan ini Menjadi kenyal Dan medok Atau mengembang ya sahabat CED Berikutnya Tambahkan sagu taninya Secara bertahap Sambil Diuleni Adonannya Hingga kalis ya Maksud dari kalis Itu adalah Adonannya Sudah menyatu Antara ikan Dan tepungnya Tips mengaduk Adonan PMP Celimpungan Maupun tewan Jika menggunakan Ikan tenggiri Jangan terlalu Diremat ya Hanya diuleni Pelan-pelan Sampai Benar-benar Menyatu Karena Kalau menggunakan Ikan tenggiri Mengaduknya Terlalu Diremat Akan membuat Adonan menjadi Keras ya Sahabat CED Jadi Diuleni aja Secara Pelan-pelan Nanti lama-lama Adonannya Akan merata Jika Adonan Sudah Kalis Seperti ini Ini sudah Siap Untuk Dibentuk Ya Sahabat CED Kita Siapkan Wajan Atau Panci Untuk Merebus Biji Celimpungan Tapi Panaskan Dulu Airnya Sampai Hangat Baru Masukkan Biji Celimpungannya Yang Sudah Dibulat-bulatkan Seperti ini Ya Sahabat CED Membulatnya Pun Tidak Usah Sampai Bulat Rata Seperti Bakso Ya Jadi Ini Teksturnya Sengaja Dibuat Seperti Keriting Gitu Ya Sahabat CED Lalu Masak Hingga Biji Celimpungannya Mengapung Nah Kalau Sudah Mengapung Seperti Ini Tandanya Biji Celimpungan Sudah Bisa Kita Angkat Ya Bentuknya Mirip Tekwan Ya Sahabat CED Cuma Ini Ukurannya Lebih Besar Dari Tekwan Kira-kira Empat Kali Dari Biji Tekwan Ya Lakukan Kembali Membentuk Celimpungan Sampai Semua Adonannya Habis Ya Berikutnya Kita Siapkan Untuk Membuat Bumbu Kuah Celimpungan Semua Bumbu Kita Haluskan Ya Sahabat CRD Boleh Di Blender Ataupun Digiling Ya Oh Ya Sahabat CRD Jangan Lupa Disubscribe Ya Karena Subscribe Itu Gratis Dan Jangan Lupa Nyalakan Notifikasinya Bagi Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Minyak Tambahkan Minyak Tidak Menggunakan Air Supaya Nanti Bisa Langsung Ditumis Tanpa Menggunakan Minyak Lagi Lalu Kita Tumis Bumbunya Alat Alat Masak Yang Saya Gunakan Ini Produk Dari Vision Sahabat CRD Jadi Ini Tahan Panas Tumis Bumbunya Hingga Harum Lalu Tambahkan Lada Halus Dan Ketumbar Setelah Bumbunya Ditumis Sampai Harum Dan Kering Baru Masukkan Daging Ikan Giling Ya Sahabat CRD Ini Saya Gunakan Daging Ikan Giling Ikan Gabus Boleh Menggunakan Daging Ikan Giling Yang Lain Atau Dengan Ikan Tenggirinya Sendiri Lalu Tambahkan Air Sebanyak 1500 200 ml Tambahkan Gula Kalbu Jamur Dan Garam Masukkan Juga Daun Salam Dan Batang Serah Yang Sudah Dikeprek Tutup Tunggu Sampai Mendidih Setelah Kuah Celimpungannya Mendidih Jangan Lupa Untuk Dikoreksi Rasanya Sahabat CRD Jika Masih Ada Yang Kurang Boleh Ditambahkan Sesuai Dengan Selera Setelah Itu Kita Masukkan Biji Celimpungannya Lalu Kita Tutup Kembali Biarkan Biarkan Direbus Direbus Dulu Sebentar Nanti Setelah Mendidih Baru Tambahkan Bubuk Krimernya Bubuk Krimer Ini Boleh Diganti Dengan Santan Sahabat CRD Sesuai Dengan Selera Saja Setelah Setelah Dimasukkan Bubuk Krimer Jika Sudah Mendidih Kembali Lalu Matikan Kompornya Kita Kita Sajikan Selimpungan Kedalam Mangkok Lalu Taburi Dengan Irisan Daun Bawang Dan Bawang Goreng Karena Di Bumbu Sudah Saya Tambahkan Cabai Rawit Jadi Tidak Perlu Tambahan Sambal Lagi Sahabat CRD Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Saya Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Terima Sampai Sampai Sampai